Melantikan Prabowo Supianto dan Gibran Raka Bungeraka sebagai presiden dan wakil presiden tinggal sebulan lagi. Tentu Prabowo kini sudah mulai mengantongi nama-nama yang akan masuk ke kabinet dan membantunya menjalankan tugas pemerintahan. Terkait hal tersebut, Partai Gerindra mengklaim mereka mendapatkan jatah kursi yang sedikit. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Submidasko Ahmad saat ditemui di hutan kota Pataran Senayan, Jakarta Pada Senin 16 September, Dasko mengaku Gerindra sudah mengajukan siapa saja yang diusulkan masuk kabinet Prabowo. Namun dirinya belum dapat membocorkan nama-nama tersebut. Dikatakan oleh Dasko bahwa jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo masih dalam proses pematangan. Saat ini Prabowo masih menuntaskan nomenklatur hingga kriteria postur kabinetnya mendatang. Sebelumnya dikabarkan bahwa kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan berjumlah 44. Terkait hal tersebut, DPR akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian. Selain jumlah kementerian, muncul pula kabar bahwa Kabinet Prabowo-Gibran akan diisi kalangan profesional murni atau Zaken Kabinet. Rencananya Prabowo akan mengumumkan langsung susunan kabinetnya selesai dilantik pada 20 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!